Intro Ini tempatnya Alhamdulillah jamaah sekarang kita udah sampai nih di tempat ini di Hayos Salon Hayos Salon Iya saya kan mau makan kue-kue asli sini Bukan mau pergi ke Salon Ya kan sudah cukurah Eh dengerin dulu Salon itu disini bukan maksudnya bukan itu Bukan yang buat cukur rambut Tapi disini tempat mau buat bikin Tangerin Tartnya Yang buat makan Tangerin Tart Iya Kita mau bikin kue Oh bikin kue Kita mau makan kue enak ya kue tart kayak apa Rasa jeruk dan juga langsung cara membuatannya Eh sebenernya ya Allah Ini agak ada yang Kayak artis kore ya Iya Apakah kamu korean artis? Tidak 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 artis korean Tidak 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 Terima kasih Wah dia bisa bahasa inggris nih enak nih Wah Oke Bisa kita Bisa kita Bisa kita masuk ke dalam? Ya tentu Bisa kita masuk ke dalam? Ya Ya Oke Oke di jam mas sekarang kita udah di tempatnya Semua udah disiapin Bumbu-bumbunya tuh sebenernya hampir mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia ya Oke Di sebelah saya sudah ada Mr. Jin Nah ini Mr. Jin nanti akan bantu kita untuk translate Sorry what's your name? Kimi Hong Kimi Hong Kimi Hong Kimi Hong Halo Halo disini kalau Apa Mbak atau ini Yogi Yogi Kimi Hong Yogi Kimi Hong Oke Oke Mr. Jin Oke Can you explain What is the Ingredients Yes Cream cheese Cream cheese Okay Okay Cain cream Cain cream Hurtang Sugar 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 Powder Sugar Gerang Egg Egg Oh Jus jeruk Okay Can we start Arun? Okay Dek 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 Pertama-tama Kita campurkan jadi satu Cheese cream Margarine cair Kuning telur Dan tepung terigu Setelah itu Semua adonan Kita masukkan ke dalam cetakannya Masukkan ke dalam oven Tunggu sampai mengembang Nah Sambil menunggu tart kita matang Kita mau petik jeruk Untuk jadi topping Di atas tart kita nih jamaah Nah Jadi mau ngambil tengerin yang bagus itu Ya Yang ukurannya tuh pas Dan dia ngasih tau Bagaimana caranya untuk memetik tengerinnya tuh yang bagus Segar banget Segar banget, manis banget Saya mau ngambil yang Ini, 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 ini Ini juga bagus nih Ustaz nih Ini ukurannya Ini ukurannya gak terlalu gede banget Gak terlalu kecil Tapi dia udah matangnya kayaknya pas Tuh Iya bener ya Iya kan Nah, dan kalau kita jalan di Jeju Island Itu banyak banget ya Namanya perkeburan jeruk Dan itu bagus banget Maksudnya pemandangannya Kita ngerti dari jauh tuh Kayak seolah bunga Ternyata bukan Setelah deket Eh, ini jeruk Tangerin Wah, orange Lanjut lagi nih Mas Sondi nih Masih banyak nih Masih banyak Ini kita udah metik buah Sambil kita nunggu Tadi, itunya di oven Nah, ini Buah jeruknya tuh seger-seger banget Jadi kalau selama ini kita makan buah jeruk itu Wuh, udah sampai Wow Aduh jamaah Tadi, mohon maaf ya Luar biasa Karena saya melihat Melihat asli dari pei ini Daripada pei jeruk ini Apa pei jeruk? Pei yang gerintak Tart Ya itulah Ternyata Saya kiranya tadi cuma Kirisan Apalagi Perasan jeruk aja Yang dicampurkan di dalamnya Ternyata Dia dikemas lagi Pake jeruk kecil-kecil ini Nah, ini hiasan garnish Okay, ini jadi gini ya Ini dia Sudah jadi Masing-masing kita mendapatkan satu Satu Yang satu aja ya Saya menyempat Ini bukan setengah Okay, kita coba makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ok, ini enak banget Kita langsung cek lagi pemakanan kita nih Nah Bentar Kameramen dikemanu Mau enggak? Coba, coba. Mantapnya. Makan, makan, makan. Dimana rasanya, enak enggak? Enak. Oke, mantap. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, enggak habis nih. Saya habisin ya. Oke, bye-bye. Oke, sekarang jaman kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita akan membahas lagi yang berikutnya nih. Rahasia manajemen waktu laki-laki ala Rasulullah yang kelima. Apa sih yang kelima? Langsung nih Ustaz Tawana. Kalau berbicara tentang rahasia manajemen waktu laki-laki ala Rasulullah. Yang kelima adalah jangan menunda-nunda. Jadi, hindari yang namanya sifat sikap menunda-nunda. Ketika orang menunda-nunda, maka melahirkan keburukan demi keburukan. Kenapa? Mohon maaf, mohon maaf. Siapa yang menunda-nunda berarti menumpuk tugas. Menumpuk kewajiban. Jadi sesuatu yang bisa dikerjakan selesaikan cepat. Karena ketika kita bertemu waktu berikutnya, maka bertumpuklah pekerjaan demi pekerjaan. Makanya selesaikan. Yang berikutnya, ketika kita mengerjakan sesuatu karena sesuatu yang ditunda-tunda, maka berakibat apa? Waktu untuk mengerjakan itu akan sedikit. Karena kenapa? Karena terbagi dengan waktu yang dikerjakan hari ini, yang pekerjaan sekarang. Karena pekerjaan yang kemari itu tertunda dengan di waktu yang di saat itu juga ada pekerjaan. Kalau orang kasar belinya deadline. Makanya orang yang menunda-nunda pekerjaan melahirkan penyesalan. 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 Ini sebenarnya sama juga. Mungkin gini ya, kalau bicara masalah tentang anak sekolah juga bisa juga terjadi. Dia menunda-nunda belajar. Pada saat waktunya mau ujian makin deket. Akhirnya pada saat ujian, dia gak belajar secara maksimal. Gila ujian, dia akhirnya bengong kan. Aduh, malah gak tenang. Tadi kayak Ustaz bilang-murana kan. Biasanya kalau orang yang nunda-nunda, ini akan menjadi kebiasaan. Dan itu juga akan terbawa terus bicara tentang kehidupan. Kalau semakin kita menumpuk pekerjaan menunda-nunda, akhirnya kejalan kita tuh gak tenang. Karena memang selalu dikerja-kerja dan pekerjaan salah-olah. Kalau ini lambat dimakan, dihabiskan, ini jadi dingin. Jadi hilang. Tadi hilang enak dong. Ini udah abisin dong, gak boleh mubazir. Gimana sih Ustaz? Nah, pokoknya gini aja deh. Jadi kita udah cuma buat kue buat jaman yang ada di rumah juga. Tapi udah liat cara buat ikannya gimana. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sama-sama di rumah ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan balapan. Balapan perahu tradisional Korea. Gimana sih Ustaz? Ada pokoknya tempatnya. Kalau gak salah tuh namanya tuh seosokat atau seosokak gitu ya. Kayaknya seosokat deh. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islamitwinda bersama Korean Tourism Organization dan Jeju Tourism Organization. Alhamdulillah.